Saudara, pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih, minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insya Allah meskipun kalau saudara ingin mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya Saudara saya ingin klarifikasi dua hal dulu yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang itu karena menjawab tantangan saya tidak pernah, ini mulanya begini, kan di twitter saya itu di capture pernyataan Pak Benny Harman ada Pak Benny Harman itu di detik, itu bicara begini, jam 4.21, detik kom jam 4.21 tanggal 26 intinya itu, saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus tangan, itu detik jam, ya detik kom tanggal 26 jam 4.21 nah saya menjawabnya jam 7, Bismillah saya datang, kan gitu, jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang ya saya jawab, jadi jangan, jangan, jangan dibalik gitu, masih ada kan di twitter dilihat saya itu kan meng capture Pak Benny, bukan saya yang, bukan saya yang mulai saya enggak, saya dema aja, tapi ditantang gitu kan ya datang, harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu ini bicara keras, saya katakan mengancam, karena ada di video saya ingatkan ketua PPATK ini berlaku bagi menteri, bagi menko ancaman hukumannya 4 tahun kenapa? karena satu, ngomongkan ke publik tidak boleh, saya bilang, saya siapa yang ngomongkan ngomongkan kan ada uturannya identitas iya kan, identitas akun kan itu ada ukurannya ngomongkan, saya ngomongkan agregat nah, satu, kalau soal agregat sudah ada sepakat tetapi itu bukan membocorkan nah kalau, karena misalnya ketua PPATK melapor ke saya lalu disalahkan ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat ini jangan, jangan, nanti dulu biar beliau jawab sampai jam 11 kita gak ada interupsi oke kalau karena jam jam 11 lagi kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat lalu diancam hukuman harusnya karena, kenapa? dia laporkan harusnya ke presiden karena PPATK ini langsung bertanggung jawab presiden lalu saya tanya lebih itu tiap hari laporan ke saya memberi laporan, memberi informasi intelijen ke saya apa? apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena siap-barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara ya diancam 10 tahun penjara maka saya tanyakan bukan saya mengadu kalau ini laporan salah kok bin tidak salah ini saya tadi bawa contohnya bin itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan oh disana ada apa disana ada apa tapi yang laporan bin ke presiden yang diberikan ke saya itu saudara ini tidak ada yang baca kecuali saya begitu saya baca oh ini titik-titik penting saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena itu kan bin tidak ada presuris ke publik pak kenapa? bin tidak ada presuris ke publik pak arteria apa tuh itu? kalau LHA nya di ekspos ke publik beda dong? analoginya gak sama jangan disanggah dulu silahkan pak mendo ya LHA LHA itu bukan itu tadi ya identitas-identitas tapi oke lah nantilah itu kemudian saudara saya bicara Markus ya saya bicara Markus ini tadi saya kan dipotong bicara Markus di DPRTU pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025 namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding saudara Jaksa baik sekali tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling dikejaksaan itu kotor semua ini ada nanti digugling aja digugling peristiwa itu jelas lalu Jaksa-Jaksa kurang ajar kamu katanya kepada Agota DPR kurang ajar kamu kami dianggap Maling ini dianggap Ustadz kamu kalau ngurus-ngurus perkara habis marah-marah gini ngurus perkara nitip pejabat nitip ini itu kan tadi saya katakan begitu tapi terus dipotong bukan DPR sekarang DPR yang lalu saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang meskipun misalnya aja gak mungkin dong nyebut disebut aja kalau ada justru disebut aja kenapa? kalau ada tidak begitu bodohnya saya nyebut orang jadi perkara juga sudah lah nanti kan ada para penggak hukum saya sampai tadi kan saya dulu bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada karena waktu itu sidang gabungan komisi 2 komisi 3 Pak Jaksa Agung dituding-tuding wah ke Jaksanung Pak Ahbudul Ahmad Saleh itu Ustadz di Kampung Maling gitu lah lalu rebut siapa yang rebut tuh? Ahmad Rasu ya Ahmad Lopah yang berdiri waktu itu kurang ajar kamu bisanya ini perkara disini marah-marah lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati cabut sekarang juga loh itu jejak digitalnya masih ada saudara jejak digitalnya masih ada makanya saya memberi ilustrasi memberi ilustrasi hati-hati gitu hati-hati gitu oleh sebab itu saya tidak akan cabut Pak Gedua Pak Gedua boleh saya boleh saya untuk ini ini penting ini Pak Pak Beni silahkan kita dulu Pak Beni kita mendengarkan ini waktunya mepet bukan tidak apa-apa tidak apa-apa ini jangan sudah nanti dulu Pak Beni sekarang saya selesai sekarang saya jawab materi nggak gini teman-teman kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu kan kita masih panjang rapatnya masih ada hari esok Pak Beni biar konteksnya nyambung aja baik-baik kita ngomong kalau nanti selalu debat nggak akan pernah ketemu Pak kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya Pak Ketua izin kembali kepada tatib yang ada apa kata tatibnya disini maka itu kita jalankan silahkan baca Pak Beni apa tatibnya silahkan ada ada irupsi itu hak manakala nama disebut karena gitu Pak jadi tidak saya mau luruskan Pak jadi pada saat itu saya ada kalau Prof Mahfud masih ingat saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling sudah itu disambung oleh Anhar Nasution ketika Anhar ngomong begitu jaksa-jaksa pada naik pitam waktu itu saya masih ingat betul disampaikan kalau Anda yang ngomong saya tahu tapi kalau yang ini yang ngomong kami tidak terima karena apa ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud saya ceritakan apa adanya jadi bukan mau gemak-gemak supaya jangan ada 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 miskomunikasi yang kedua Pak 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 Bapak ketua Pak Mahfud mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya ini yang jadi soal jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus memang sangat sensitif jadi jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks ini kan potong-potong Pak ini saja di Twitter saja dipotong-potong banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud ini kan jadi tidak itu saja Pak jadi supaya kita tidak ada terima kasih banyak kalau judul berita Pak kita wah saya aja digambar di Borgol Mahfud ditangkap KPK apalagi cuma judul kayak gitu lah tiap hari ada judul-judul ya baik terima kasih jadi mohon dimaklumi saya tidak bisa menjabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Bene kan gitu tadi saya bilang lalu dipotong boleh sebut sekarang gimana gitu makanya saya bilang kalau interupsi terus ya tidak bisa dong gitu baik saya sekarang masuk ke materinya sama aja kok materinya Bapak sekalian beberapa sebulan lalu ketika ada acara satu abad NU di Situarjo saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya karena apa membahas indeks persepsi korupsi Presiden pada waktu itu agak marah kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34 saya lapor ke Presiden saya sudah ngundang transparansi internasional saya sudah ngundang lead bank kompas saya sudah ngundang partnership minta data kenapa ini turun gitu saudara apa turun itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di biaya cukai dan perpajakan clear itu penjelasannya yang kedua facilitation payment di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang apa bayar mau naik bangkat bayar ke siapa kalau tidak punya channel itu tidak bisa itu transparansi internasional sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ lalu korupsi di mana lagi maaf di DPR baca aja di situ kenapa wah di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda punya profesi di luar biar di anggota DPR untuk menghidupkan profesi luarnya menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR itu clear saudara kalau tidak percaya undang saja transparansi Indonesia gitu nah itulah sebabnya saya itu sejak itu lalu ini pajak dan biar cukai ini ini masalah sehingga kalau saya kok punya alat begitu ada kasus alun lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa ini pasal 351 loh kok pasal 351 saya nengok adanya mau peta 51 itu kelalaian lah itu bukan bukan penganiayaan hukumannya ringan sekali lalu saya datang seici minimal 354 355 gitu karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa lalu muncul tentang kekayaan ini muncul 56 kok kaya banget gitu besoknya ditemukan lagi 500 lalu saya minta coba saya minta itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kaya begitu gitu nah itulah yang terjadi saudara jadi kalau latar belaknya kenapa lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak dari situ saya minta rekap jadi saya yang minta rekap nah inilah rekap yang saya sampaikan tadi ya saudara data ini clear valid tinggal pertemukan saja dengan Bu Simurlani enggak ada data yang beda cuma Bu Simurlani itu menerangkannya begini kalau PPATK itu kan rombongan nih misalnya Rafael itu kan ada rombongannya nah ketika di ketika diperiksa Lu Ibu Simurlani satu yang diambil sama dengan ini tadi jadi ini rombongan namanya pencucian uang kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang nyamanya kalau kalau rombong satu geng begitu kalau kalau satu korupsi tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu saudara saudara buka nanti mau pansus buka ada nama-nama orang 491 orang apa kasusnya itu kan ada LHA-nya ada di situ maka bagi saya gampang kok masalah ini undang Bu Simurlani cocokan ini datanya PPATK hanya beda menafsirkan seperti yang kasus 189 itu itu kan 15 entitas biar cukai tapi pertama Bu Simurlani enggak tahu Bu Simurlani enggak tahu buktinya apa tanggal 14 dia baru menjelaskan itu ya contohnya ini hasil analisis untuk satu satu nomor satu nomor itu hasil analisisnya begini kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua tapi saya jamin anda semua dapat nih urayan urayan faktanya tadi sudah saya tayangkan di situ itu benar dijamin 100% benar nomor ada tanggalnya kok cuma kenapa ini saya katakan tadi kalau kita semua di ngakuan pencucian uang serampai kayak apel begitu terlalu diambil satu oleh Bu Simurlani oh ini pajak lalu karena loh kok perusahaanmu banyak sekali lalu pajaknya yang dihitung bukan pencucian uangnya bukan pencucian uangnya kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Simurlani kayak gitu gampang banget enggak ada data yang berbeda kok siapa datang kok datanya berbeda enggak ada yang berbeda menafsirkannya yang beda menafsirkannya yang beda nanti lihat aja di sana penafsiran pada satu rangkaian ini oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV itu betul sudah clear bagi dia ini kan sudah ada tiga kelompok dan setiap kelompok itu ada ininya enggak ada enggak ada yang beda kenapa kok seperti serem sekali terjadi permusuhan enggak ada permusuhan antara Menko Polhuka itu enggak saya membantu Bu Simurlani saudara tinggal aja sudah tinggal cari aja ini dirata yang saya sampaikan ini ada semua mau kok ini Pak Menko sebentar kalau mau kasih kasih Pak Menko mengatakan datanya Bu Seri Mulyani tidak benar itu wah saya jelaskan sekarang sebentar sebentar Pak saya mau nanya kemudian data primernya sama ya nah dari paparan ini saya dari tadi mencoba Pak ini samanya dimana dari 3,3 dapat ke 35 ya kan kemudian juga apakah 3,3 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang misalnya saya coba begitu tuh oke lah makanya saya jelaskan saudara makanya saya jelaskan ini sudah kurang 16 menit datanya yang ini karena kami yang mengeluarkan ya nanti saudara boleh ambil ini ini datanya kami yang mengeluarkan tidak mungkin beda dari ini kalau beda dari ini palsu pasti palsu kalau beda dari ini pasti karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu nah itu datanya rekap atau dokumen itu Pak kenapa itu rekap rekap dokumennya sudah kena rekap saudara cari dokumennya di nomor sirat sini saya mau lihat nah dokumennya ada dokumennya ada dokumennya di kantor menku ada di kantor saya ada terus bagaimana kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judut-judut nah ada saudara saya intrusi sedikit Pak Pak Mahfud mau izin Pak saya Pak ini lama-lama saya masih banyak mau jawab nih nanti aja minta izin Pak minta izin saya saudara tadi ada yang bertanya kenapa sih Pak Mahfud itu baru sekarang kok baru ngomong sesudah apa dua belas empat belas tahun saya baru jadi menko tiga tahun dan baru saya tertarik untuk membuka ini sudah ada kasus Rafael itu saya minta daftar yang itu tidak boleh tetapi kalau saudara tanya rapat kami nih tiga bulan sekali rapat ini Pak Agus dengan semuanya ini daftar rapat lengkap bertemu kami jangan dikira kami tidak bertemu apa pikiran kita tentang ini ketika bertemu ternyata ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana penyucuan itu sulit sehingga protes kita itu apa kepada rapat itu kenapa sih tidak pernah membangun kasus sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus dikonstruksi kasus sendiri itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit Pak ini harus ketemu ini dulu kalau ini ketemu harus ini selesai dulu itu betul oleh sebab itu mari kita kita lihat ini memperbaikinya bagaimana gitu bukan salah itu diberi beban sekian orang satu rangkaian orang pencucian orang saling kirim saling kirim gitu bagaimana nih menegakkannya dan saya baru tahu ternyata sulit bukan karena tidak mau lupa ada juga yang bilang Pak kalau kami suruhin sekian ini kami tak lupa nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu tapi pencucian wangan terlihat tapi yang ini utamanya suksinya masih hilang ini masih macam-macam begitu Pak nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamat daftar dikebutuhi sukses story penanganan kasus 1492 triliun ada daftarnya nih mulai dari ACT ASABRI BEC INDOSURYA jiwasraya judi online lukaseden BLH dan seterusnya jangan dibirang tidak ada hasilnya 1490 sampai 1500 triliun itu untuk semua kasus TPPU kenapa untuk semua kasus TPPU atau khusus khusus di MNKU khusus di KMNKU mengeluarkan surat kalau bukan TPPU itu dada kerjaan namanya itu maksudnya TPPU Mbak Mabut itu maksudnya TPPU di KMNKU atau di tempat lain juga ini di tempat lain ada juga KMNKU ini pajak apa saja itu pajak SSU pajak SSU 14 triliun pajak juga pajak ya pajak EH dan sebagainya banyak narkoba ini Pak tapi saya nak kemukakan ini tadi kenapa karena kita tidak bicara sukses story bicara temuan karena ada kasus itu nah baik Pak isi berhasil Pak Mabut itu kenapa ini putusan pengadilan Pak ini kasus ya dong putusan pengadilan kita tidak menghitung putusan pengadilan ambil freeze sudah di freeze sudah exekusi Pak sudah di vonis sudah ada yang di exekusi ada yang di yang di yang di yang di jalan ini juga CNMB kan kami mengumumkan semua data pertanyaan saya begini Pak Pertanyaan saya ini kan ini kan di jumlah keberhasilannya TPPU itu apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya sudah dieksekusi maksud saya ada yang ada yang exekusi ada yang belum ada yang belum itu yang saya tanya ada yang sudah ada yang belum ada yang sudah ada yang belum kalau bapak tanya apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada yang semua ini kan kasus semula ada di bank karena berputar terus bisa ada bisa bertambah bisa kurang bisa bertambah oleh sebab itu harus diusut kok tadi berputar-putar bertanya gitu aja padahal sederhana cuma satu satu rangkaian anggur diambil satu lalu ini pajak katanya padahal ini yang banyak ini biar cukai nah datanya busiri muliani salah iya ini datanya nih surat yang asli semula itu dikirimkan by hand yang ditanda tangan orang pajak yang menyerahkan ini disini kasus mengenai tadi yang seratu lapan lulu nanti nanti saya tinggal ini ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif oleh sebab itu diserahkan by hand bertanggal 13 November 2017 ini yang nyerahkan ketuanya Pak Bataruddin Pak Dian Ediana kemudian Heru Pambudi yang dari Biacukai Dirjen Biacukai Sumiyati Irjennya kemudian Rahman Dirse dari Idjen Wigianto Biacukai ini ada tanda tangannya semua nih bahwa 2013 kasus ini masuk tahun 2020 2020 belum selesai kita kirim surat baru nah ketika surat baru ditanya kita ketemu sama Kementerian Keuangan ini yang saya ralat sedikit disitu bilang ada Abu Sri Mulyani lalu Irjen bilang surat itu tidak ada bukan yang wakil ini saya ralat waktu itu ada Waminku Irjen dan ini itu bilang surat tidak ada lalu ditunjukkan ini apa lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani itu yang dijelaskan yang yang sebenarnya Biacukai diambil satu pajaknya yang lain dikeluarkan sama dengan pegawai Kementerian Keuangan dia nulis 33,3 padahal kami nulisnya 3,5 diambil dipisah nih rangkaiannya yang pegawai keuangan aja padahal ini satu rangkaian main nih main pencucian uang nih satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya Pak Menko tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya boleh nanti boleh kasih kami pak boleh oke jangan otok penyerahan surat by hand iya ini berita acara bukan hanya surat ditandatangani semua siap bahwa kasus penyelundupan emas itu yang yang pelanggaran biaya cukai itu ini 2017 ditutup sehingga kami kirim lagi surat itu lalu bilang tidak ada di depan wakil menteri lalu ini ada baru dicari ketemu itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani dan tidak ada follow up terhadap surat itu Pak Pak Mahfud tidak ada follow up dari surat itu surat yang ini tidak ada tidak ada sejak tahun 2017 bahkan mesti diterangkan Bu Sri Mulyani dua hari lalu itu dikatakan sudah selesai lho kami cek ke sana tidak ada tindakan terhadap biaya cukainya hanya pajaknya ini tindakan biaya cukai begitu banyak lalu kok hartamu banyak pajakmu cuma sedikit lalu dihitung pajaknya suruh nambah pajak aja izin Pak Mahfud ha perusahaan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu bukan indikasi DPPU nya kenapa dilepas oke izin Pak Mahfud izin Pak kedua itu 180 T itu tadi berarti kan 180 T itu di luar 349 di dalam kan kita nyebut 349 lalu Bu Sri Mulyani ambil contoh yang gede enggak tadi jangan diputer-puter kan ada satu Pak Menko Pak Menko Pak Menko teman-teman saya ambil alih saya ambil alih teman-teman karena waktunya tinggal 5 menit kita sudah tahu nih sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko berkenankah kita akhiri rapat ini nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Menko dan